Musambua Musambua merupakan sebuah pulau yang terletak di pedalaman Danau Victoria, Uganda, tempat di mana manusia hidup secara berdampingan dengan ribuan ular kobra. Kurang lebih sekitar 2.000 ular mematikan telah menjadi penghuni tetap pulau ini, yang uniknya, para nelayan menganggap ular-ular tersebut bukan saja sebagai ular mematikan, melainkan juga sebagai roh yang penuh dengan keagungan. Karena itu Musambua menjadi salah satu pulau yang sangat dihormati di Uganda. Musambua mendapatkan namanya dari dialek lokal, Musambua yang secara harfiah berarti dewa atau roh yang muncul dalam bentuk ular. Munculnya nama ini dikarenakan banyaknya ular yang bermunculan di daerah tersebut, yang kemudian diakini sebagai roh daripada ular normal. Karena faktanya, dengan area sekitar kurang lebih 5 hektare dan dihuni oleh kurang dari 100 populasi, pulau ini dihuni oleh sekitar kurang lebih 2.000 ular. Para ilmuwan menyebutkan bahwa Musambua adalah koloni pembiakan terbesar dan paling produktif di Afrika untuk ular kobra dengan bisanya yang sangat beracun. Meski begitu, selama beberapa dekade, manusia sepertinya telah hidup berdampingan dengan ular-ular tersebut. Dan uniknya, Musambua juga merupakan kawasan di mana perempuan tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kaki. Masyarakat meyakini bahwa keberadaan perempuan di Musambua dapat menimbulkan godaan seksual pada laki-laki yang hal itu dapat menodai kesucian dan keagungan pulau ini. Legenda pulau mengatakan bahwa dua roh laki-laki dan perempuan pernah singgah di danau ini, tetapi pada akhirnya mereka berpisah dan kemudian masing-masing dari mereka menempati salah satu pulau di danau ini. Diakini bahwa roh perempuan menduduki pulau kembar kosong yang lebih kecil dan diakini membenci peruan. Di sisin lain, roh laki-laki diakini telah menduduki pulau yang lebih sibuk dan diakini membenci perempuan. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk menyenangkan roh-roh tersebut, perempuan tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan, siapa saja yang melakukan hubungan intim di Musambua, ia dianggap telah mengganggu roh penghuni pulau, yang karenanya, ia harus diasingkan dari komunitas dan diusir dari pulau Musambua. Sehingga, sebagai akibatnya, setiap laki-laki yang ingin berhubungan intim, mereka harus pergi ke dataran yang berjarak sekitar 10 km, dan memakan waktu sekitar satu jam dengan perahu bermotor, atau harus melakukan perjalanan ke pulau-pulau tetangga. Selama beberapa dekade, para nelayan dan ribuan ular yang menghuni pulau ini hidup dalam harmoni yang sangat unik. Mereka hidup dengan rasa hormat yang saling menguntungkan. Ular-ular itu hidup dengan tenang dan tidak terusik oleh kehadiran manusia. Mereka sudah terbiasa melihat manusia, dan mereka yakin bahwa dirinya tidak akan disakiti. Di sisi lain, para nelayan yang mencari ikan di pulau ini melakukan aktivitasnya dengan tenang. Mereka seolah tidak terpengaruh dan terintimidasi dengan keberadaan ular tersebut. Masyarakat setempat mengatakan bahwa selama bertahun-tahun tidak ada yang dilaporkan meninggal karena digitan ular kobra. Justru di sisi lain, para penduduk merasa diuntungkan dengan keberadaan ular-ular ini. Sebab dengan keberadaan mereka, para penyusup akan khawatir untuk singgah di pulau ini. Selain menjadi rumah bagi ribuan ular kobra, musambua juga dikenal dengan ular piton batu, ular beludak dan biawak. Pulau ini juga menjadi rumah bagi burung kormoran ekor panjang, camar berkepala abu-abu, burung ibis, angsa mesir, bangau abu-abu, bebek paruh kuning, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!